Sosok siapa sebenarnya orang miskin? Jadi perdebatan ramai. Gara-garanya, Bu Sri Mulyani bilang, subsidi solar itu hanya dinikmati oleh 5% si miskin. Ada pertanyaan, bagaimana sebenarnya orang miskin itu dihitung dan diukur? Kita cek yuk! Omongan Bu Sri Mulyani berdasarkan pada perhitungan pengeluaran rumah tangga dalam SUSENAS BPS Maret 2021. Secara khusus, dengan membaca pengelompokan 10 desil pengeluaran kelompok rumah tangga, bukan orang per orang. Yang disebut nggak mampu adalah dari rumah tangga desil 1 sampai 4. Yang patut dicatat, pengelompokan ini bukanlah basis data kemiskinan, tapi gambaran tingkat kesejahteraan rumah tangga dari tingkat paling rendah. Sementara soal miskin dan nggaknya diperoleh dari nilai garis kemiskinan, juga dari SUSENAS BPS. Kemiskinan dilihat sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang diukur dari pengeluaran. Ini garis kemiskinan pada Maret 2021 dan 2022. Kalau BPS dengan cara itu, beda lagi dengan Bank Dunia. Bank Dunia estimasi ada sekitar 2,2% dari total populasi yang hidup di bawah garis PPP tadi. Meski begitu, Bank Dunia sempat menyebut ada sekitar 115 juta orang dianggap tidak miskin, tetapi belum mencapai ketahanan ekonomi. Mereka inilah yang kerap disebut kelompok rentan miskin jika terjadi guncangan dalam ekonomi.